Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 4 bidang studi ilmu pengetahuan alam. Ayo kita buka buku halaman 56 latihan ulangan bab 3 paket 1. Bagian A, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, perhatikan gambar berikut kegiatan para gambar menunjukkan bahwa gaya dapat C mengubah bentuk benda. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, kegiatan para gambar memerlukan gaya titik-titik. Kegiatan tersebut mengakibatkan titik-titik. Jadi memerlukan gaya A otot dan mengakibatkan benda menjadi bergerak. Nomor 3, suatu benda dikatakan tenggelam di dalam air jika C gaya berat benda lebih besar daripada gaya angkat air. Nomor 4, berikut yang merupakan cara memperkecil gaya gesek adalah B, memasang roda di bawah lemari yang berat. Nomor 5, benda yang dilambungkan ke atas akan selalu jatuh ke tanah. Hal itu disebabkan karena adanya B, gravitasi. Nomor 6, berikut yang merupakan contoh pemanfaatan gaya magnet adalah D, jarum pada kompas dapat menunjukkan arah. Nomor 7, benda-benda berikut yang dapat ditarik oleh magnet adalah D, jarum, klip kertas, dan paku. Kita lanjutkan alamat 57, nomor 8, gaya yang dimanfaatkan dalam permainan bola basket adalah D, gaya gesek, otot, dan gravitasi. Nomor 9, bagian magnet yang memiliki gaya magnet paling besar adalah A, ujung-ujung magnet. Nomor 10, bumi dan planet-planet lain bergerak mengelilingi matahari karena adanya C, gaya gravitasi matahari. Nah demikian video pembahasan hari ini, nantikan video pembahasan berikutnya, see you!